Di tengah menyebarnya wabah virus corona saat ini, Bulog Subdivray, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur memastikan stok aman 3 bulan ke depan. Stok tersebut diklaim cukup untuk 2 kabupaten. Di tengah mewabahnya virus corona, segelintir masyarakat mulai dihantui fenomena panik baing. Masyarakat tersebut mulai melakukan belanja besar-besaran demi mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak perlu risau sebab stok beras diklaim aman hingga hari raya Idul Fitri 1441 Hijri yang mendatang. Hal ini diungkapkan Kepala Bulog Subdivray Kuala Tungkal, Swaidi saat dikonfirmasi Cek TV. Swaidi mengatakan stok kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak sayur, tepung dan daging beku masih cukup. Kebutuhan bahan pokok tersebut aman dan mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Sebab pihaknya memiliki stok hingga 1.200 ton beras. Selain beras, terdapat stok 3 ton daging beku, 4 ton tepung terigu, dan 4.000 kilogram minyak goreng. Stok tersebut diklaim mencukupi untuk kebutuhan 2 kabupaten, yakni Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Kalau untuk beras ini terlalu lanjut, aman. Untuk cukup berapa. Berapa ton nih Pak? Stok yang ada itu sekitar, kalau total-total semua, kalau sudah 1.200 ton. Kita ke OSSB hari ini itu ada gula, tepung, minyak, sama daging. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.